musik trip musik trip oke 101.3 msm radio radio kemudian nomor 1 di malam sekarang makin pol polan hello people i'm so excited what should i call you sezairi you can just call me sez sez sezairi juga aman tapi sez is the easiest i guess all my friends call me sez oke sez and you can call me wawa ya sez ya hai i'm good and can you please say hi to m people hi everybody hi m people thank you for listening and before we start do you speak bahasa too a little bit bahasa iya dikit tapi agak jelek gak berapa lancar tapi bisa coba ya oke berarti kalo bisa aku ngomong bahasa Indonesia ya ngerti boleh dijawab english atau singlish it's all up to you ya oke terima kasih ya i've been in Jakarta the past few days preparing for the tour jadi mula tanggal 13 di Jakarta oh besok banget nih besok ya berarti mulanya ya mulanya besok di Jakarta di Hotel Monopoly langsung tanggal 14 di Bandung tanggal 15 di Semarang dan tanggal 16 di Surabaya Surabaya MD POS cuma 2 jam dari malam ya please yes please come kamu harus dateng sih tanggal 16 nanti wewewe ini tuh sur album baru kamu gak sih sez ya so it's apa kamu sih ini ini album ke satu keempat keempat i think ya album keempat ya banyak juga aku udah lama berkarya tapi i'll be playing songs yang from my previous album juga karena soalnya i think a lot of the Indonesian audience belum pernah liat saya manggung so i think i'm gonna play all the all the good old songs as well it's you song it's you song yeah of course of course greatest hits yeah literally congratulations for 200 million teams everywhere thank you so much thank you that's dope thank you so much kita pasti nungguin lagu itu sih kalo misalnya datang ke tournya kamu ya it's you i'll definitely play that song for sure yeah dan kita pasti juga nunggu banget lagu itu tapi di album yang terbaru ini kan apa tuh judulnya self soothing self soothing jadi ada berapa lagi di sepuluh ya yeah so i think the direct translation for self soothing is menenangkan diri and also this this tour is called the soothing sessions tour because it's agak agak intimate agak stripped down agak personal gitu arrangement musiknya semua agak very personal and very soft and tender i think and so i just wanted to convey that message kayaknya essence dari album baru and i just kinda wanna convert that and put that on stage and see how people enjoy it okay dari sepuluh lagu tuh kayaknya ya ada kolaborasi juga ya sama musisi-musisi Indo dalam dalam sepuluh lagu itu ada satu lagu sama Tia Di Aditya dan Petra Sihombing dan ada juga satu lagi lagu dari yang saya nulis bareng sama Gangga so the whole album is also produced by Petra Sihombing and we spent the early part of 2023 in Bali writing this album and so a lot of the album was kind of most of the album is kind of made in Indonesia i think ah really? the production too? yeah the production the mixing the mastering the album art the creatives everything semua it's all my friends from Indonesia all Indonesian creatives yeah oh bisa jadi nih tour juga salah satu apa ya cocok banget emang kamu lakuin tournya di Indonesia karena juga dari produksinya dari lagunya bantu juga banyak dari musisi-musisi ini ya keluarga aku juga asli dari Indonesia so it feels for me like where to have my first tour cocok banget lah juga di Indonesia i feel like a lot of a lot of what my a lot of what has happened to karir aku always happens in Indonesia first so oh you're good i think it's right yeah i think Indonesian Indonesian people support me the most i don't know i don't know ya 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 kayaknya sih selalu lewat ya It's You di tahun 2021 tuh kalo gak salah tuh di semua platform tuh It's You It's You It's You Gila sih dan ini nih kira-kira nanti kalo di tournya bakalan ada juga gak tuh temen-temen dari yang kolaborasi sama kamu di album kamu tuh apakah dia bakal terus serta atau gimana tuh hahaha gak sih i think everyone ujung tahun nih everyone is so busy everyone has their own tour everyone is performing but no i'll just i'll just be doing this tour solo this time buat kali ini tapi buat masa masa akan datang hopefully oke tapi preparenya udah oke ya pasti degrekannya masih ya Alhamdulillah semua oke ya udah cukup banget di Jakarta ini ya jadwalnya agak heboh tapi i think it's it's a great time i think no one is stressed out itu yang penting yang penting walaupun kerja kita quite gila ya tapi yang penting no one is stressed out everyone is really enjoying proses tournya coming up with the rehearsal and kreatifnya segala-galanya everyone is kind of having good vibes so i'm not really gak terlalu deg-degan juga sih karena everyone is sort of prepared so i'm quite excited dari empat kota eh ini lima ya empat kota empat kota berakhir di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya kamu tuh udah pernah ke Surabaya gak sih sebelumnya? pernah ke Surabaya pernah ke Bandung tapi gak pernah ke Semarang oh berarti ini pertama kali nanti ya bakal ke Semarang ya pertama kali iya 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 pertama kali so excited iya bisa dibilang di Javatur juga ya di kota-kota besar ya di selalu Jawa ya pengen lagi pengen ke Bali lagi pengen ke Jogja lagi pengen ke Medan tapi there's so many places i wanna go still tapi buat buat masa ini di empat kota aja lah empat kota dulu ya tapi sebelumnya belum kamu mulai tour nih di Indonesia apakah udah mulai tour dulu nih di Singapura atau gimana? atau ini langsung biar? belum ini this is the first okay yeah this is the first this is the first so hopefully tahun depan we can go to other places probably Philippines, Thailand, Malaysia tapi kita mulanya dari Indonesia dulu Indonesia dulu ya tapi pendengar kamu rata-rata emang di Asia Tenggara ya ya i feel like if i were to do the last show will be in Singapore i think oh tapi i really feel like aku nih anak-anak merantau di Southeast Asia so and keluarga aku aslinya orang Jawa dari Pekalongan so it feels like proper you know it feels like memang seharusnya aku mula dari Indonesia gitu back to my kampung yeah halaman yeah see yeah and so i feel like it's nice you know to come back to to a place that you know your family is from and that you know your culture is from and to feel reconnected to Indonesian culture is something that menurut gue paling it's one of the most amazing things that happened to me this year is to reconnect to my Indonesian-ness by the way by the way ini nih itu bakalan dibawakan secara band gitu full-full band atau gimana tour kamu nih di empat kata? tour di Jakarta show yang pertama sama band and it's only because i've performed in Jakarta a lot these past few months akustik and so i kinda wanna give the listeners in i kinda wanna give the listeners in Jakarta experience yang berbeda tapi for the rest of the kota aku main sama satu player aja so it's like dua orang ok ya agak the rest of the set agak intimate ya soothing sessions oh ok dari 10 lagu yang di album terbaru kamu nih ok ada gak satu lagu favorit kamu gitu ya kalau kamu boleh pilih deh i think ini ini mungkin album yang pertama yang semua lagu dalam album ini memang so personal to me ok because i don't know it just feels like lagu-lagu ini semua ditulis dalam satu masa yang cukup ringkas gitu like it was only one month plus that we wrote all the songs from scratch lagu satu sampai lagu sepuluh so and so it feels like there's like a very personal connection to the songs tapi tapi mungkin lagu favorit gue buat masa sekarang adalah satu lagu yang judulnya Desember also because it's Desember ya and Desember ini menceritakan tentang a very big breakup that i've experienced before pada bulan Desember so buat buat kalian yang putus bulan Desember silah dengar lagu Desember oke kayaknya aku deh itu buat anak aku tuh kesannya tuh iya iya lagi iya lagi ini track kedua di album kamu ya Desember ini ya iya 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 lagu kedua dalam album ini iya iya oh mencapnya pas banget lagi kalau udah Desember ini iya iya so it's like kind of the season for the song so i would i would say i would pick it as my favorite right now oke 2M People yang dengerin ya lagunya Seth yang judulnya Desember cocok buat nambah playlist kamu di bulan ini gitu dan sekarang masih open tiket atau masihkah kita bisa membeli tiket kamu nih Seth apalagi Surabaya deket banget tiket masih dibeli di goers app tiket masih bisa dibeli di goers app tiketnya gak mahal cuma 150 150 aja 150 ribu ya bukan 150 150 ribu rupiah please come i for me the most important thing is to make the tiket price juga accessible buat semua orang and so yang penting menurut saya adalah everybody gets to come and experience i want to make more friends in kota-kota lain and i want to make more i want to meet more basically all my friends are from either Bali, Jakarta, or Bandung and so i just want to go and see how people are like in kota-kota yang lain and i'm so excited to see how life is like over there you know i'm quite a sheltered Singaporean so i'm very excited to see new things and experience new places kalau ada rekomendasi makan makan apa di Surabaya di Semarang juga silah DM gue ya di Instagram ada ya tolong kirim link ya turun kirim link di bawah ya jam kuning ya di Instagram DMnya bisa makasih boleh dong apa yang mau disampaikan ke M-People gitu mungkin bisa didengerin di mana juga album barunya terus mungkin kalau ada MC terbaru bisa disampaikan juga ke M-People so silah stream album terbaru saya Self Soothing di mana-mana aja platform favorite anda Spotify Apple Music dan segala-galanya album ini adalah album yang sangat penting bagi gue siapa yang benar-benar aku benar-benar aku benar-benar aku benar-benar aku dan so i hope kalian dengar dan i hope itu bisa menjadi soundtrack 2024 oh i hope i hope so please enjoy ya insya Allah aku mungkin bakal datang di Surabaya ya amin 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 hope to see you in person ya Wawa ya iya 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 gitu dan M-People nih aku mau ingetin lagi buat kamu buat yang ada di Jakarta bisa datang 6.13 ya di di Hotel Monopoly terus 7.14 bisa di Bandung ya iya tempatnya ada di ruang gini yang di Semarang 7.15 bisa datang di atasnya di Surabaya deket banget sama malam cuma 2 jam kita udah sampe ada di Yo Icona 2.0 harga tiketnya berapa sih 150.000 serah aja 150.000 M-People dan kamu udah bisa intimate nontonin bersama gitarnya face to face before we end kita boleh foto dulu please just some piece habis tunggu esimerk 1 2 3 Halo Halo Is it bad now? Oke gak? Halo Maaf Fotonya aman gak? Ini gak sinyalnya Kayaknya Oh oke Let's take a photo again One, two, three Oke Fotonya aman ya Thank you so much I hope I can see you in Surabaya ya Sampai ketemu di Surabaya ya I hope to see you soon Dan good luck to you ya Pokoknya Semoga concernnya itu lancar Terus semoga juga Semua yang dipengen di Indonesia Tersampailah di tahun ini ya Selamat pulang kami Buat salu Dan Mbipo Jangan lupa buat nonton Konsernya Suzyary Karena kapan lagi kan Dia turka Indonesia Bye 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 Mbipo Bye everybody Bye Mbipo Dadah Selamat lanjutkan hari ya Oke terima kasih Sampai ketemu ya Yep Music Trip Bye Mbipo Bye Mbipo Bye Mbipo Bye Mbipo Bye Mbipo